Intro Oke bro Meshal, bagaimana selama mengikuti TSC ini kesannya gimana bro Meshal? Ya kesannya Alhamdulillah bisa lancar sampai akhir TSC ini biar selesai Semoga TSC kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih bekerja keras lagi Dan fret new match, kedepannya bisa membawa hasil lebih baik lagi Kan udah 3 uji coba, pelajaran apa sih apalagi sebagai pemain bertahan Meshal yang dirasakan? Ya mendapatkan penyerang-penyerang yang badannya lumayan besar, serangan-serangan yang sangat tajam Ya semoga depannya bisa belajar lebih baik lagi dan bisa ngasih hasil yang lebih maksimal lagi Di lini pertahanan kan banyak teman-teman Meshal juga, persaingan bagaimana sih Meshal? Ya persaingan di lapangan ketat, keras Kalau di luar lapangan ya sesama teman harus sharing-sharing Ada KD, ada Zaki, Iqbal, Ibra, ada banyak-banyak teman-teman Kalau di lapangan ya cukup kerja keras Di luar lapangan bisa sharing-sharing pengalaman juga Kan TSC lanjut Maret ya? Nah itu kamu yakin gak bakal bisa terpilih lagi kalau lanjut? Insya Allah bisa terpilih lagi Insya Allah bisa terpilih lagi Kalau mungkin untuk tim U20 nanti kan ini persiapan dengan AFF Kalau kamu sendiri melihat seperti yang tadi ketua Persiapannya sangat bagus sih Sampai sekarang sangat bagus Kita lihat ke depannya TSC akan kayak gimana Bro misal, kira-kira kamu kan sekarang bermain di Persija itu direkrutnya pas lagi TSC atau sebelum? Sebelum TSC Di awal bulan Desember Oh berarti kamu nanti balik lagi ke Persija? Ya balik lagi ke Persija Mungkin sisi lain misal belajar bahasa Indonesia mulai dari kapan sih misal? Lahir di Indonesia, dari lahir TK udah mulai bisa bahasa Indonesia Jadi udah mulai bergaul sama orang-orang di Indonesia udah bisa bahasa Indonesia Lalu teman-teman bagaimana mungkin kedekatan dan interaksi kesulitan antar tim gimana? Ya pada welcome semua, alhamdulillah tim sangat welcome Akrab semua, gak ada main grup, ada grup A, ada grup B, gak ada-gak ada Semua satu, bareng-bareng terus Mungkin sudah kita ngomongin orang tua kamu tuh ada yang sini atau asli sini atau asli sini? Dua-duanya asli Sudan Dua-duanya asli Sudan, saya lahir di Indonesia Mungkin boleh dicerakan bagaimana kecintaan kamu dan rasa bangganya memakai jersey Garuda? Ya dari muka saya udah kelihatan bangganya kayak gimana Ya sangat bangga lah Terharu ya? Terharu Mungkin ada impian untuk lolos ke tim senior? Ada impian step by step ini mau target utama Piala Dunia Cile dulu lolos insya Allah Habis itu baru target selanjutnya senior, ada U23 bisa step by step lah Tapi kamu pertama kali kenal sepak bola di Indonesia tuh umur berapa sih? Dari umur 7, eh 8 tahun misalnya latihan di lapangan PS itu sama SSB Riki Akobi Dari awal back posisinya? Tidak, awal dulu pernah di striker Tapi akhir-akhir ini gelandang pertahan Mas di timnas dijadikan posisi center back Ada kesulitan gak adaptasi? Kan dulu jadi striker, terus sekarang back Mungkin kalau adaptasi gak ada sih Karena kemarin-kemarin belakang 3 tahun belakang ini udah sering main gelandang pertahan sama center back Jadi adaptasi nya agak cepet lah Kalau role modelnya sendiri di Indonesia siapa? Kalau di luar siapa gitu mungkin? Meshal Ya saya sebagai gelandang pertahan sih Role model di luar Kazimero Kazimero, ya Fighter Mungkin kalau di Indonesia? Di Indonesia ada Jordi Amat Oh Jordi Amat Oke, meshal Terima kasih Terima kasih.